In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Janin gugur usia dua bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya? Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balik. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, atau rumah bujian. Hadis riwayat Tirmidhi, Ibn Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Demidat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran, akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibn Majah, dan dihasankan Al-Mundiri, serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata Al-Walad. Dalam bahasa Arab, istilah Al-Walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas, karena pada usia itulah ruh ditiupkan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan, sampai usia anak mencapai belum balik. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Sheikh Abdul Aziz bin Bas pernah ditanya, Jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Sheikh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepadanya. Dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. Meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatawa Nur Alad Darb Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah SWT berfirman, yang artinya, Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar Ayat 10 Demikian, Wallahuaklam bisawab. Terima kasih telah menonton!